Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa fungsi f dengan rumus fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi x dibagi x plus 1 akan terdefinisikan jika fungsi yang ada di dalam akar bernilai lebih besar sama dengan 0 atau kita bisa tuliskan sebagai x kuadrat dikurangi x dibagi x plus 1 nilainya harus lebih besar sama dengan 0 atau kita bisa sederhanakan menjadi x dikali x minus 1 dibagi x plus 1 harus lebih besar sama dengan 0 lalu kita akan mencari harga 0-nya atau pembuat 0 pada pembilang yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 lalu kita juga akan mencari harga tak hingganya atau pembuat 0 pada penyebut yaitu x sama dengan minus 1 selanjutnya kita akan gambarkan pada sebuah garis bilangan di titik sebelah kiri ada titik minus 1 lalu dilanjutkan dengan titik 0 dan yang terakhir adalah titik 1 titik 0 dan titik 1 menggunakan bulatan penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan sedangkan titik minus 1 menggunakan bulatan kosong karena merupakan harga tak hingga selanjutnya kita akan melakukan uji titik kita akan gunakan titik x sama dengan 2 jika kita substitusikan kepertidaksamaan yang ada disini maka akan menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 dibagi 2 ditambah 1 atau sama dengan 2 per 3 karena nilai yang didapat adalah positif maka daerah yang memuat titik x sama dengan 2 atau daerah di sebelah kanan titik 1 akan memiliki tanda positif lalu karena akar-akarnya memiliki pangkat danjil yaitu pangkat 1 maka tandanya akan selang-seling sehingga daerah di antara titik 0 dan titik 1 memiliki tanda negatif daerah di antara titik minus 1 dan titik 0 memiliki tanda positif dan daerah di sebelah kiri titik minus 1 memiliki tanda negatif lalu kita lihat bahwa tanda pertidaksamaannya adalah yang lebih besar sama dengan 0 sehingga kita akan memilih daerah yang memiliki tanda positif yaitu daerah di antara titik minus 1 dan titik 0 dan daerah di sebelah kanan titik 1 sehingga daerah penyelesaiannya adalah x lebih besar dari minus 1 dan x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 1 sehingga pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban E sampai jumpa di pertanyaan berikutnya